Yang pemirsa Musabakotilawatil Quran ke-52 di Kabupaten Sarulangun menjadi ladang rezeki bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Setiap stand UMKM yang didirikan di lokasi MTG hampir dipenuhi pengunjung. Dari pontawan di lokasi, ada banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang mendirikan stand di lokasi MTG. Stand tersebut menjual berbagai makanan, minuman dan pernak-pernik hingga pakaian. Pedagang makanan dan minuman di stand MTG Nur Asi menceritakan banyaknya pengunjung dari mulai anak SD hingga orang dewasa membuat usaha mereka merauk banyak keuntungan hingga mencapai 500 ribu rupiah perharinya. Alhamdulillah bang, semenjak diadakannya MTG di tingkat lokasi di Karolangun, amsat saya menggunai plastik yang tadinya hanya 200 ribu, sekarang 500 ribu perharinya. Semua kalangan atau kalangan yang tua juga semuanya datang. Lain halnya yang dirasakan pedagang asal kota Padang ini, hasil penjualan enggan disebutkan nominalnya. Bahkan Unijen ini mengatakan para pedagang yang ada di dalam lingkungan MTG ini merasa kecewa kepada panitia karena pagar utama ditutup, sehingga para pengunjung sulit untuk memasuki lokasi yang sempit. Namun ada juga pedagang lainnya, seperti pedagang Pernak-Perni. Penjual aksesoris ini juga mengatakan omset yang diperoleh cukup besar hingga perhari mencapai 1 juta rupiah. Mereka memperoleh omset sebesar ini hanya dari hasil menjual aksesoris, seperti gantungan kunci, tas, dompet, baju, dan berbagai jenis mainan lainnya. Alhamdulillah itu seperti apa nih? Yang sebelumnya jualan di luar berapa dan di sini berapa nih? Enaklah jualannya pas malam lagi, wana di sini ada banyak protes. Ini banyak yang protesnya, ini bakal ditutup lah, gerbang ditutup lah. Oh gitu ya, gerbang ditutup ya nih ya? Bukan dapat gerbang, jangan ditutupkan. Oh gitu. Itu pemintang ini, padahal itu kalau ke luarannya, jangan gerbang ditutup, jangan dikasih pekepaga. Ketika MTK ke-52, tingkat provinsi ini dibuka langsung oleh Gubernur Jambi. Para pelaku usaha mikro dan kelas menengah sangat merasakan hasil dari penjualannya. Stand-stand UMKM ini dibuka mulai pukul 8.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu, harga yang ditawarkan oleh penjual juga tidak terlalu mahal, sehingga tidak heran jika para pengunjung tidak henti-hentinya berdatangan. Bagas Setiawan, Jek TV melaporkan.